kemarin kuliah ibu mata kuliah apa kalian dapet itu politik hukum politik hukum bu nanya bagus semua kan alhamdulillah bu alhamdulillah bu salam sehat buat semuanya kita lanjutkan lagi kuliah kata pada sesi ini yalah kita berbicara tentang otonomi daerah seperti biasa saya memberi kuliah kalaupun pengantar sebentar atau diawali dengan pertanyaan sampai sejauh mana pengetahuan tentang otonomi yang sudah pengalaman di lapangan yang sudah kuliah juga S1 kira-kira apa sih tapi ibu akan tanya atau kalian boleh menjawab apapun yang pertanyaan yang kalian saya tanyakan seperti sekarang apa sih sebenarnya otonomi yang kalian pelajari itu seperti apa itu saya ingin ada jawaban salah gak apa-apa seperti biasa saya tidak mengatakan salah semuanya benar tapi yang paling benar setelah jawaban yang terakhir jawaban pada akhir kuliah atau pada akhir jawaban itu untuk anak-anak yang atau mahasiswa yang menjawab atau pertanyaan ini apakah ini masuk dengan otonomi sejauh mana pengetahuan otonomi yang kalian ketahui atau mungkin lebih banyak baca lebih pintar dari ibu kalau ibunya yang kalah nanti karena orang lapangan sudah praktek di lapangan tapi kalau kita praktek dan implementasi serta petunjuk-petunjuk peraturan harus kita pelajari maka disini saya minta coba dulu deh pembukaan pemanasan sekalian perkenalan bagi yang kemarin belum masuk kelas ibu sekarang ada kelas ibu kita coba enak loh daring itu bisa buka google bisa apa izin ibu menjawab ibu john iji sitemurah ya siap silahkan pak john ini untuk pengetahuan pengetahuan awal aja ini ibu tentang otonomi daerah itu yang yang saya tahu mungkin hanya sekilas otonomi daerah itu merupakan suatu kewenangan daripada kepala daerahnya untuk untuk mengatur kepentingan masyarakat di daerahnya untuk membuat aturan untuk mengurus daerahnya untuk lebih maju dari sebelumnya untuk dasar hukumnya itu kalau saya nggak salah itu di dalam undang-undang tahun 2014 bu kalau belum dirubah menjadi undang-undang yang baru itu bersekilas tentang otonomi daerah yang saya tahu terima kasih ibu oke ada yang di belakang edi ibu edi ramdhani kalau menurut saya otonomi daerah itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurus daerahnya sendiri dengan membuat aturan-aturan atau undang-undang yang sesuai dengan daerahnya dok bu seperti itu terima kasih yuk ini tinggal banyak buku aja darma gimana darma ada tempat-tempat lain darma aminudin bu iya bu otonomi daerah otonomi daerah itu salah satunya diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerah bu dimana sebelum otonomi daerah dulu pengelolaan keuangannya itu terpusat bu kalau sejak otonomi daerah ini pengelolaan keuangan untuk kesejahteraan di daerahnya dan pembangunan ditentukan oleh kepala daerahnya itu sendiri gitu bu terima kasih bu ada saya bu ada saya bu izin Julius 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 B2 kalau yang saya pahami otonomi daerah itu adalah kewenangan-kewenangan dari pusat yang diberikan kepada daerah yang mana tujuan untuk pengembangan pengembangan dan pembangunan daerah yang pada intinya sih tidak berkentangan dengan peraturan-peraturan terkait dengan pengembangan dan pembangunan tersebut tidak berkentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi yang sudah ada yang sudah diatur mungkin demikian bu yang perempuan gak gak mau nambah soalnya boleh bu nambahin bu Candrika Candrika silahkan tambahannya bu selain daripada kewenangan mungkin bisa diartikan juga otonomi daerah adalah suatu kemandirian dari suatu daerah kemandirian tersebut berkaitan dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada di daerahnya sendiri selain dari kewenangan mungkin bisa diartikan dengan kemandirian dari suatu daerah terima kasih bu jadi kalau kita melihat di dalam pembicaraan tadi semuanya terjawab karena semuanya ada di teks dalam buku gak apa-apa memang kita belajar sambil lihat buku sambil baca sambil implementasinya lebih mudah kalau kita bicara tentang awal daripada negara Indonesia kita melihat negara Indonesia adalah sebuah negara kesatuan apa kaitan dengan otonomi otonomi kita kesatuan tidak ada negara dalam negara tetapi negara satu kesatuan negara itu ada bagian-bagian provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia yang berada dalam kesatuan NTRI jadi pada inti utamanya ketemunya kata otonomi daerah paling kedua kita melihat di dalam dasar daripada sebuah otonomi daerah itu adalah pasal 18 undang-undang dasar 45 kira-kira ada yang ingat gak sih apa sih pasal 18 18 UUD 45 itu apa isinya pemerintah dari provinsi di pasal 18 itu bunyinya pemerintah dari provinsi daerah keubatan dan kota mengatur dan mengurus sendiri untuk urusan pemerintahan menuntut asas otonomi dan tugas perbantuan jadi kalau kita baca dalam pasal 18 tadi berarti maksud Pak Andy itu adalah menyatakan bahwa Indonesia merupakan pembagian daerah Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil karena kita katakan di awal bahwa Indonesia itu tidak ada istilah negara kesatuan negara dalam negara sepertinya kefederasi dan sebagainya tapi negara adalah terdiri adalah terdiri dari daerah yang besar dan daerah yang kecil maka kita lihat kesatuan dari Sabang sampai Merauke itu NKRI provinsi 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 kabupaten kabupaten semuanya di dalam komando titik satu kesatuan yaitu di pusat lalu disini kita lihat bahwa pasal 18 itu menyatakan bahwa Indonesia itu adalah bukan negara dalam negara lalu kita melihat bahwa daerah Indonesia dibagi yang saya katakan tadi daerah provinsi daerah provinsi dibagi lebih daerah besar dan kecil yang itu menunjukkan bahwa Indonesia itu bukan negara dalam negara yang kedua di daerah-daerah yang bersifat otonom dari cara pembagian sistem kerjanya ada sebagian wilayah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri jadi mereka punya tugas untuk bagaimana mengolah negaranya sebelum reformasi sebelum reformasi seperti Pak Aminuddin semuanya berpusat pada pusat jadi gak banyak yang bisa dikerjakan oleh daerah tapi ketika keunangan diberikan kepada daerah-daerah pada sistem otonomi itu maka mereka mulai bagaimana membangun daerah ini bisa lebih cepat bisa juga lambat ternyata kalau kita alami sekarang lambat dapat lebih cepat lambat atau cepat perkembangan otonomi lebih cepat pembangunan lebih cepat yang korupsi juga cepat yang kedua juga kita lihat bahwa daerah-daerah itu harus memiliki pegawai-pegawai dalam pengembangan otonomi itu ternyata pegawainya itu rumahnya di Banar Lampung semua rumahnya bukannya di bawah kanan bukannya di ini belum-belum istilahnya itu belum benar-benar jalannya itu benar tapi bagaimana kita bentuk dulu membangunnya nanti kita usahakan dalam daerah masing-masing bagaimana membangun daerah otonomi mereka nah disini kita lihat bahwa otonomi itu perlu kita mengambil arti dan maknanya lebih dahulu apa yang disebut dengan otonomi apa yang disebut dengan sebagainya real dan apa yang disebut otonomi material formal dan sebagainya disini saya dapat ini mendapatkan apa powerpoint dari Pak Budiono kebetulan yang ngajar mata kuliah ini saya dan Pak Budiono lalu Pak Budiono memberi slide ini dia menggambarkan sebuah jenis jenis otonomi dia lihat jenis otonomi itu ada otonomi material urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga diperinci secara tegas pasti dan diberi batas jadi kita juga gak bisa semenang-menang apa kita terus langsung karena otonomi kita bisa membuat semua-mahwa apa aturan pemerintah daerah yang dia ada di daerah atau enggak enggak ya tidak bisa karena kita mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi jadi kalau setiap peraturan-peraturan yang berlaku itu kita mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan di bawahnya bawahnya tidak berpertentangan peraturan yang lebih tinggi lalu kita berbicara dengan otonomi daerah ini saya katakan tadi sangat berat sekali hubungannya dengan pemerintah pusat pemerintah daerah dalam konteks bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan pada patanggal 71945 dibangun dalam sebuah kerangka yang disebut dengan negara unitary yang saya katakan unitary adalah negara kesatuan kita tidak negara federasi bukan negara federasi disini saya katakan lagi maka kita melihat bahwa cerminan adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sistem otonomi ini harus diletakkan bingkai pemahaman negara bingkai pemahaman negara yang berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi jadi pijakan awalnya adalah kita menyatakan negara kesatuan dan bukan negara federasi hal itu diamanatkan dalam pasal 1 1 undang-undang dasar 45 ini titik tolak dari kita bicara sebuah otonomi selanjutnya kewenangan kepada daerah itu ada disebut dengan kewenangan dalam pengertian otonomi secara formal secara formal seperti apa secara formal sebenarnya tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang disenggarakan perlindungan pusat dan daerah otonom dalam pengertian di dalam pengertian otonomi formal itu formal terbentuk negara kesatuan bukan negara dalam negara tetapi negara tetap mengajuk pada pusat hanya daerah diberi sebagian kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri nah disini kita melihat bahwa prinsip-prinsip otonomi itu akan berjalan dan berlangsung dalam sesuai dengan jalannya sebuah otonomi daerah di Indonesia disitu kita melihat bahwa ada pembagian tugas kewenangan pembagian tugas kewenangan ini adalah menjadi tanggung jawab daerah yang setelah diberikan kewenangan itu maka dia berhak untuk bagaimana mengelolanya menjadi lebih bagus dan merasa lebih adil dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pusat melainkan mereka bagaimana mendukung peraturan itu untuk bisa membangun daerahnya masing-masing cara utama yang berkaitan dengan masalah pelayanan publik pelayanan publik itu rumit sekarang kita lihat saja BPJS belum menemui titik terang yang benar-benar dirasakan masyarakat banyak manfaat kadang-kadang mau masuk orang yang sakit udah parah tunggu dulu mau dipereksa dulu dua hari lagi boleh masuk dipereksa dulu apakah BPJS sudah lunas apakah ini dan sebagainya jadi banyak sekali urusan pelayanan publik yang digagaskan oleh pusat tetapi sampai ke daerah masih banyak kendala yang harus harus dibenahi demi untuk kepentingan masyarakat banyak sebenarnya kalau kita melihat pembagian tugas antara pusat dan daerah itu tidak berdasarkan pada materi tapi padahal berdasarkan pada kebutuhan pada saat itu kalau kita melihat sekarang demon tentang tunjang hari tua sudah keluar lagi orang banyak menuntut karena demokrasi dan kemerdekaan dibuka setelah kita dengan menggunakan sistem autonomi daerah ini kita lihat daerah beramai-ramai yang menuntut dan sebagainya ini masalah-masalah yang daerah tidak boleh bertentangan dengan masalah yang di pusat lalu dalam sistem autonomi formil itu kita melihat sebenarnya tidak terdapat perbedaan sifat sebenarnya tidak terdapat perbedaan sifat materi yang diurus oleh daerah sebagai masyarakat hukum yang lebih kecil di negara sebagai masyarakat hukum yang lebih besar ada yang lebih besar seluruh Indonesia atau yang kecil adalah bagian daripada otonomi daerah di sini kita melihat bagaimana pengelolaan-pengelolaan otonomi yang ada di daerah itu dari baru kita mulai mengganti undang-undang kelihatannya malah salah kaprah orang merasa ada dinasti dinasti dengan ada sistem otonomi yang ada di daerah kekuasaan lebih besar merasakan saya tidak perlu lagi kalau saya keluar negeri izin gubernur orang saya juga diberi keunangan penuh oleh pusat banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul seperti itu tapi sejuga dalam sistem otonomi formil ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang seperti itu tidak ada perbedaan sifat materi yang lebih kecil atau lebih besar tetapi sama-sama saling mengisi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak sampai sini yang mau tanya kebetulan saya mau minum dulu ya sehingga rokan saya kering boleh tanya Bu saya ingin melihat sebenarnya otonomi itu kesamaannya dengan federasi itu apa ya walaupun tadi ditekaskan di pasal 1 ayat 125 bahwa kita negara kesatuan terus kemudian nah ini jadi saya justru pengen lihat walaupun sebenarnya ada yang bilang katanya kalau federasi dan federasi dan otonomi itu berbeda karena kalau federasi itu keunangan muncul dari aslinya sementara otonomi itu sudah deliver dari sebagian keunangan di pusat ke daerah itu kata yang beda apakah demikian tapi saya melihat kok kayaknya otonomi itu ada berkesan bahwa derivatif dari federasi yang diterapkan di negara kesatuan mohon arah tadi namanya pak nama bapak 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 ada yang bersamaan juga rasa-rasa pengen bertanyanya sama juga sih pengen nanya juga boleh sekaligus aja ada yang menanya lagi berkaitan dengan hari itu iya bu saya masih ragu-ragu kok begini kok begini enggak enggak ada apa beda negara kesatuan berarti siapa jadi gini kalau kita katakan tadi negara kesatuan bukan negara atau federasi apa sih bedanya negara kesatuan dengan federasi kita di bawah pusat juga tetapi kita diberi kewenangan terbalik loh terbalik tuh mananya nanti ketika negara kesatuan kita memberikan sebagian kewenangan sebagian kewenangan kita pusat memberikan pusat memberikan sebagian kewenangan nih kita bentuk daerah otonom daerah otonomi Provinsi Lampung Provinsi Padang Sumatera Barat Provinsi Sumsel semua dibagi dibagi terus dia membagi lagi tingkat yang berikutnya ada kabupaten kota dan sebagian kewenangan yang sama menurun ke bawah yang mengikuti aturan di atas tidak bisa bertindak semau sendiri tetapi kita dikoordinasikan dari pusatnya yang ada di Jakarta yaitu NKRI tetapi bedanya dengan dengan federasi kalau kita kan dikasih pusat ngasih kewenangan kita tetapi kalau federasi justru negara bagian yang tidak merasa kuat pada posisi perspektif bidang-bidang terentu bergabung dengan negara Induk kalau saya tetap pertahanan saya gak kuat bergabung itu jadi masuk ke pusat kalau kita dari pusat dibagi untuk daerah-daerah di luar maka gak ada negara dalam negara kita tapi proses perjalanan itu adalah bagaimana kewenangan diberikan dan diawasi dan disesuaikan dengan peraturan pendang-undangan di pusat yang tidak boleh bertentangan tujuan utamanya adalah tidak lain untuk kepentingan pelayanan publik ketika dia federasi berarti dia negara yang berdiri sendiri buat undang-undang bersama di bawah pendang-undang negara federasinya tetapi bukannya negara federasi ngasih mereka tapi negara bagian minta bantuan mereka di bidang pertahanan di bidang keuangan mereka sebuah negara iya kan raha gak kira-kira Pak tadi paham Bu suruh menguatkan pendapat tapi izin Bu boleh tambah sedikit buat pendalamannya boleh senang saya kalau ditambah-tambah jadi oke saya tadi menyembahkan memang sumber kewenangannya dari pusat cuma yang jadi pertanyaan besarnya itu adalah kewenangan apa saja atau batasan kewenangan mana yang boleh dialihkan ke daerah gitu apakah basisnya undang-undang 45 karena kalau basis undang-undang 45 ternyata ada beberapa kewenangan tuh yang diatur secara khusus dalam undang-undang 45 contoh misalnya sebagai contoh ya itu mungkin di pasal 34 ya terkait masalah kesehatan itu penting utama bahkan urgen untuk seluruh masyarakat Indonesia seluruh Indonesia namun kenyataannya ternyata dalam prakteknya itu bersifat otonomi nih Bu nah ini mohon arahan Bu kira-kira apakah ada batas-batas atau mungkin secara organisasi Bu misalnya ada beberapa kementerian lembaga yang mereka punya perwakilan di daerah sementara yang lainnya nggak boleh tuh jadi langsung ada otonomi yang muncul di daerah misalnya contoh yang tidak boleh misalnya kementerian kehutanan dan lingkungan hidup itu mereka tidak boleh ada tidak boleh ada unit vertikal kalau PT ada ya itu agak berbeda tidak boleh ada instasi vertikal perwakilan kantor pusat di daerah sehingga di daerah akan ada dinas-dinas kehutanan gitu sementara kementerian keuangan mereka ada instasi vertikal di daerah mohon arahan kalau kita melihat disini bahwa kenapa otonomi daerah itu kok masih ada yang tertutupi gitu lah istilahnya kok misalnya kelautan kelingkungan dan sebagainya itu masih dipegang penuh oleh kementerian masing-masing bahkan tidak ada perwakilan itu ada hal-hal mungkin tertentu yang tidak bisa dipegang oleh daerah karena menyangkut masyarakat atau hajat hidup orang banyak itu yang mengatur adalah pusat kalau kita nanti diberi keunangan itu tentunya kita maunya semuanya laut itu kita batasin yang luas-luas sama kita nah makanya yang ngatur pusat tapi untuk kepentingan rakyat banyak atau masyarakat banyak ini gak bisa dikelola oleh daerah masing-masing bisa Palembang sama Lampung bisa ribut berbatasannya juga ribut makanya yang mengelola kalau kita lihat pertanahan pendaftaran tanah olah tanah Indonesia ini badan agraria itu diwarkahkan dimasukkan ke dalam dokumen nasional dokumen di BPN tidak boleh di otak-atik kalau nanti bubar 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 hancur makanya ketat penjagaan itu untuk mengetahui batasan-batasan apa yang boleh dilakukan dalam sistem otonomi dan mana yang tidak boleh yang tidak boleh tentunya pasti akan berakibat efek efek yang banyak kepada masyarakat banyak nah itu kadang-kadang kita melihat iya ya mestinya sih kalau sudah dikasih kasih sekali dong semuanya jadi kita melihat ada beberapa hal yang punya kepentingan hajat orang banyak itu dibatasi dengan diukur oleh mereka yang ada di pusat bagian mana yang bisa dikelola yang mana yang tidak bisa mana yang kerjasama dan seterusnya itu saja kan mohon izin bu ya mungkin sedikit menambahkan bu ya mungkin kenapa tidak semuanya dikasihkan ke daerah kalau saya rasa seperti contoh ibu tadi masalah laut kenapa harus masih kementerian kelautan mungkin mencakup beberapa wilayah sehingga kalaupun mencakup lebih satu atau dua atau lebih atau tiga mungkin diambil alih oleh pusat kalau misalkan seperti kata ibu laut mau dibelah-belah ya batasnya sejauh mana kan gitu bu saya rasa intinya kalau melebihi luas wilayah itu mencakup tiga atau dua wilayah mungkin diambil lama pusat seperti itu bu terima kasih karena kita tidak mengartikan otonomi itu adalah penyerahan kewenangan secara luas sebagian kewenangan sebagian yang mana yang berkaitan dengan kepentingan daripada wilayah itu jadi kita jangan mengartikan wah kalau gitu itu dapat kewenangan dong itulah yang kata saat pertama undang-undang 2299 muncul itu kita melihat bahwa wah ini orang sudah merasa saya ini loh kuasa di kabupaten ini gak ada timbul dinasti dinasti akhirnya diganti undang-undangnya kan setelah 1999 32 2004 5 tahun dari situ penafsiran yang muncul banyak sekali sehingga muncul undang-undang yang 32 2004 setelah 2299 tapi gak mudah makanya merubah suatu keadaan dari sistem demokrasi terpimpin dari sistem otoriter pada zaman Soeharto berarti-arti kita membentuk yang benar-benar kamu dibatas-batasi kewenangan itu sesuai dengan untuk hajat orang banyak yang sama masih juga banyak kendala yang penting antara peraturan yang dibuat oleh pusat itu menjelaskan tentang apa yang menjadi kewenangan apa yang menjadi bagian pekerjaan dan tugas daripada otonomi daerah itu harus dijalankan di setiap daerah tetapi kalau dia menyimpang dari ketentuan itu tidak boleh dikarenakan dalam hirarki perundang-undangan peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan peraturan lebih tinggi termasuk peraturan daerah di kabupaten kota dan provinsi jadi kalau sebenarnya kita berjalanan tanyaan ini penting ya banyak nyangkut di sini kena di sini kena S ikut terus dimana aja kena kalau kita banyak baca kadang-kadang kita pusing siapa nih yang mana kalau ini berpendapat sekaligus bertanya ini Bu kan setahu saya mohon dikoreksi kalau salah-salah Bu otonomi daerah ini kan muncul semenjak pasca reformasi yang selama ini kita semuanya sentralisasi menjadi desentralisasi itu kan istilah yang digunakan zaman dulu ya sentralisasi dan desentralisasi kita paham bahwa latar belakang dari otonomi daerah ini adalah agar setiap daerah mengeluarkan potensinya masing-masing di setiap daerah memanfaatkan sumber daya alamnya mengelola untuk belajar mandiri lah kurang lebih begitu kan mungkin menujuannya utamanya yang ingin saya tanyakan begini Bu bahwa saya ambil contoh ada sekarang namanya OSS dalam sistem perizinan online single submission mungkin bagi beberapa teman-teman yang kerja di pemerintahan terutama dinas perizinan atau mungkin yang pengusaha pasti mungkin sudah merasakan atau menikmati lah manfaat dari OSS ini birokrasi yang tujuan dari Jokowi membuat ini adalah sederhana agar mempermudah para investor pengusaha untuk mengembangkan usahanya terhindar dari pungli-pungli di daerah terutama dalam dinas perizinan mempercepat lah mempercepat dan mendukung program pemerintah yang ingin saya tanyakan harus kita akui mungkin kalau kita berdasar satu persatu per hari ini otonomi daerah yang katanya diberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola masing-masing per hari ini satu persatu dipreteli mulai dari perizinannya mulai dari pendapatannya ini sekarang sudah mulai dipreteli satu persatu nah pertanyaan saya apakah ini bentuk dari ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada daerah terkait mengelola atau pemerintah pusat kan punya tujuan punya tujuan yang harusnya didukung oleh pemerintah daerah dalam hal ini mungkin pemerintah pusat merasa ini pemerintah daerah malah menghambat izin dipersulit investasi jadi males investor jadi gak mau datang ke Indonesia karena hari ini kita harus akui hampir di setiap provinsi ada perusahaan asing investasi di setiap provinsi dan asing paling gak suka kalau kalau birokrasi yang rumit sistem hukum yang juga tidak pasti mereka naruh duit yang gak gak aman disini ini yang ingin saya tanyakan adalah apakah ini bentuk ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada daerah atau ketidakbecusan pemerintah daerah dalam mengelola atau mendukung program pemerintah pusat sehingga perhari ini kewenangan pemerintah daerah diperatili satu persatu oleh pusat terima kasih Bu ya terima kasih kalau kita berharap segala sesuatu itu akan menjadi lebih baik dari suatu keadaan yang dirubah jadi kalau kita melihat dari sini kita menggambarkan sebuah kalau saya berpikir kita melihat gambaran sebuah kepercayaan yang semula kita berharap dengan berbunga-bunga semuanya itu bisa kita kerjakan dengan pikiran kita sendiri bahwa kita mampu untuk mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas kita dari pusat tetapi ketika penerapan itu dijalankan tidak begitu saja dengan mudah sebenarnya tetapi di belakang itu tentu pasti ada faktor-faktor yang menunjukkan nilai hambatan mereka dari sini kita tidak bisa mengambil kesimpulan cepat-cepat kenapa sih kok gak dipercayain gitu kok kita gak dipercaya apa tentunya di belakang itu ada lagi faktor-faktor lain yang belum terbaca oleh kita bahwa kita memiliki kelemahan dan kekurangan salah satu sisi atau dua sisi atau tiga sisi karena kalau urusan yang pedebihan untuk asing atau urusan luar negeri itu juga menjadi urusan kita itu ada ada urusan pemerintah langsung yang tidak boleh ditangani ditekel oleh daerah ada juga yang tidak klasifikasi yang perkembangan teknologi itu membuat suatu keadaan bisa mungkin terjadi bahwa itu tidak pantas lagi untuk dilakukan di daerah tetapi pengembangan untuk masalah kontrak dan apakah masuk invest ke dalam daerah itu sudah lebih lebih mudah tetapi dengan kemudahan itu masih perlu dikat oleh pusat kalau saya melihatnya seperti itu saya juga membayar perizinan ini kemarin keperizinan juga saya kok gini pas saya juga ke sana tapi saya tidak bisa marah kondisinya memang segala sesuatu itu berkembang ke depan lebih jauh bagaimana bisa diikuti oleh daerah atau tidak apabila urusan yang luar yang tidak bukan urusan daerah memang menjadi ditekel oleh pusat termasuk misalnya kita kerja dengan usaha-usaha di luar negeri urusan asing dan sebagainya itu lebih ditekel oleh pusat karena banyaknya ya banyaknya pengambilanjuan teknologi yang seluar biasa ini dan banyak pula hal-hal yang perlu perlu diawasi atau di apa ya diamati yang mana yang bisa dan tidak bisa segala sesuatu dalam sistem pasti akan terjadi perubahan coba kita lihat dulu kita belajar aja tetap muka enaknya gak sekarang sudah di digital hal gini online malah saya yakin di dalam yang hadir ini juga bingung karena-buka ini kok gak bisa buka belum bisa menerima kondisi mungkin pemerintah pusat itu ada memang hal-hal tertentu yang tidak bisa diberikan kepada daerah muncul-muncul baru lagi yang sudah mengembang lebih jauh tetapi dengan sistem itu mereka mulai membentuk hal yang baru lagi menguatkan posisi mana bagian otonomi dan mana bagian pusat yang harus dinyancarkan oleh mereka kalau dibuka lebar biur bisa kita jadi negara bisa ngurus sendiri sama orang invest-investuar yang nilainya besar terus uangnya mau dikemanain untuk kita jadi kita lihat juga dalam aturan aturan-aturan yang berkaitan dengan daerah otonomi itu lebih bebas sepanjang tidak memasuki area pemerintah pusat jadi kita lihat kalau pengembangan sudah memasuki area pusat dikat mereka biasanya gitu tetapi gak diumumkan takut ngamuk nanti masyarakatnya demon gak berhenti-berhenti jadi dia hanya memandang dan kebijakan-kebijakan diambil pusat mungkin tidak tersampaikan dari masyarakat banyak yang bisa menimbulkan efek negatif pada mereka jadi kadang-kadang kita melihat hukum itu gak bisa apa ya seperti ini terus gitu tapi ketika 10 tahun ke depan 20 tahun ke depan perubahannya sangat jauh itu Wim kira-kira seperti itu terima kasih Bu kita lanjut kalau saya lihat sih mahasiswa senang banyak bertanya saya juga senang ditanya izin Bu bertanya Bu lebih cepat hafal daripada baca teks saya juga minta jawaban kalau ujian itu tidak teks saya minta jawaban kalian dalam pikiran pemecahan pendapat-pendapat atau yang berkaitan dengan otot oke Pak John Pak John penasaran Pak John apa itu ya Bu saya baru bertanya Bu sebelumnya kalau kita kaitkan ya Bu undang-undang tahun 2014 2014 ini tentang otonomi daerah dengan undang-undang yang baru bisahkan kemarin tanggal 5 Oktober 2020 undang-undang cipta kerja di dalam undang-undang tahun 2014 kan suatu daerah itu mempunyai hak kebenaran dan kewajiban untuk mengatur ataupun mengurus pemerintahannya disebutkan disitu supaya mandiri begitu Bu nah sementara kita lihat di undang-undang cipta kerja seolah-olah hak dan kewenangan daripada daerah itu direduksi Bu hak-haknya salah satu contohnya mungkin hilangnya kewenangan memproses menerugitkan suatu perjinan ataupun suatu proses perjinan dalam lingkungan hidup kemudian ada juga hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi nah ini pertanyaannya bagaimana ya Bu aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kemudian terbitnya undang-undang cipta kerja tadi apakah itu otomatis langsung menggagalkan aturan yang diterbitkan oleh daerah dengan berlakunya undang-undang cipta kerja tersebut kita ketahui secara inkonstitusional undang-undang cipta kerja ini diberi dua tahun untuk dilakukan perubahan begitu saya melihatnya ada suatu seperti yang kawan bilang tadi ada suatu monopoli ada suatu ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap kewenangan ataupun kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah jadi kaitannya undang-undang 2014 dengan undang-undang cipta kerja itu sangat memperteli istilahnya kewenangan daripada suatu daerah tadi itu bagaimana ya Bu terima kasih Bu sebenarnya kalau kita melihat itu hampir sama dengan jawabannya kalau kita melihat dari sisi maunya kita kita hanya melihat pada satu sudut pandang bahwa sejak peraturan itu dinyatakan berlaku pada hari itu menyatakan berlaku lah undang-undang tersebut ya kan tetapi undang-undang itu tidak dengan hanya teks dan perjanjian kerja segala macamnya yang ada di situ semuanya di iakan kalau kita buat perjanjian apa ya menjadi konsultan di luar negeri misalnya terhadap masalah-masalah hukum itu juga diterima sih kita tapi dia mencari dulu kalau orang ini memang bisa bilang bisa dan sebagainya tetapi dalam penerapan ilmu ilmunya enggak kayak diberikan jadi tidak juga sementara salah pasal manapun juga yang berkaitan dengan hukum diartikan maknanya itu akan menimbulkan banyak penafsiran kalau saya karena saya juga sering buat perda tapi perdanya juga penafsiran saya A. penafsiran orang yang baca B. C. D. dan seterusnya tetapi di dalam kekuatan alasan alasan dasar yang mengatakan bahwa ini bisa loh sebenarnya bisa juga kita seorang ahli hukum itu mengerti bahwa ini ini mengarah kepada suatu hal yang nantinya akan berakibat kurang baik kalau luasan diberikan terlalu luas bisa menyebukan dampak jadi banyak macam-macam kalau kita berpikir untuk kepentingan daerah memang kita harusnya dikasih seluas-luasnya tapi kita kembali bicara bahwa otonomi itu adalah sebagian kecil kewenangan kita yang diberikan karena kita tetap berpegang pada pusat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pusat adalah sebagai aturan acuan yang paling yang paling utama kita kita bukan kita buat terus kita punya jubah harus sama kadang-kadang kita buat perda bertentangan banyak sekali perda-perda yang bertentangan di pusat itu dengan peraturan yang lebih tinggi kebetulan saya punya penelitian ketika saya S3 disitu disitu saya menungguan pengalaman bahwa peraturan-peraturan dibuat yang sesuai dengan apa daerahnya masing-masing tetapi tidak diterima oleh pusat saya pernah penelitian itu di S3 ternyata kan mereka punya versi lain menunjukkan pada suatu A, B, C, D tetapi dampak efek itu banyak akhirnya dikembalikan berapa ribu ya ribuan kalau sudah Indonesia 5 ribu lebih itu kadang-kadang kita berpikir tidak melihat efek lain tapi untuk membuat sesuatu itu pasti ada dampak dibaca dan diserasikan dengan peraturan yang diatasnya agak gak gak pas karena kita saya melihat dari penelitian-penelitian yang pernah saya lakukan itu memang kadang-kadang kita tidak membandingkan dengan sebelumnya sebelumnya seperti apa ternyata banyak hambatan juga sekarang dilepasin satu-satu kalau sampai satu-satu ada efeknya efeknya ada pasti ada seperti itu selayaknya memang kita berpikir sebagai orang hukum apa yang mulai berlaku pada hari itu itu pun sudah dilakukan atau akan berlaku tapi kadang-kadang masih ditolak dari sisi mana yang melihatnya itu oh ini kalau seandainya ini muncul seperti ini akan ada efek seperti ini itu tetap diperhitungkan oleh pemerintah itu memang agak tadi bilang hukum itu pasti kadang-kadang pasti yang mana pasti kalau dari sisi mana dia melihat dari sisi dia sendiri pasti boleh pasti kadang-kadang seperti itu yang kita temukan saya sudah cukup banyak penelitian tapi begitulah hasilnya kepastian hukum itu masih juga ada efek-efek lain yang dibaca dan dicernal izin bu nanya bu izin izin bu ketinggalan dan mananya ya pak bu otonomi daerah ini ini masih banyak memiliki kelemahan terutama salah satu contoh ada beberapa contoh sebenarnya misalkan kayak Jakarta dengan Bogor atau Tanggerang dan daerah sekitarnya penanganan banjir misalnya di Jakarta misalkan sudah di diperbaiki baik itu sungai dan pembuangannya namun penyebab utamanya misalnya ada di Bogor itu tetap menimbulkan banjir juga ke arah Jakarta begitu juga misalnya di Lampung kayak contoh di Jalan Insinyur Tami di Insinyur Tami itu Lampung Selatan tempat sentra industri di daerah Tanjung Bintang sentra industri namun ada jalan jalan yang melintasi ke bandar Lampung itu kena dampaknya kena dampaknya misalkan rusak dan lain-lain nah ini biasanya di daerah-daerah perbatasan seperti itu menimbulkan semacam konflik sosial ataupun menimbulkan permasalahan yang gak kunjung selesai jalan gak ada yang mau perbaiki saling tuding ini salah dari mana ini dari mana menurut saya inilah kegagalan dari otonomi daerah itu sendiri kalau pada saat kita masih sentralisasi pada saat masih di tangani oleh pusat itu gak ada permasalahan-permasalahan seperti ini semua diselesaikan oleh pusat nah ini gimana Bu arahnya Bu memang begini apa namanya dampak negatif dari otonomi daerah kita mendapat sebuah ini mendapat sebuah hal baru seperti otonomi ini kita anggap baru sampai sekarang juga belum sempurna nantinya orang berharap bahwa wah dengan otonomi semua bisa teratasi daerah juga bisa diberi keunangan bisa tapi bagaimana daerah juga mau minta terus bantuan kecuali bantuan pusat jalan-jalan tol mereka pusat tapi kita kan bisa sebenarnya minta dengan cara Pak Bapak-Bapak wali kota dan sebagainya itu bisa cuman gak sudah terkebanyakan hutang itu juga karena udah banyak ngebonnya juga karena namanya orang bangun rumah itu juga banyak uang apalagi bangun daerah pasti banyak juga yang diperhitungkan oleh mereka oleh karena itu kita kepengennya seperti disulap ketika tonomi itu berubah semuanya serba disulap semuanya boleh semuanya ini tapi bolehnya itu kan gak boleh semua kadang-kadang saya juga justru gak boleh semuanya itu menjadi sebuah penelitian kalian kenapa kok bisa begini harus seperti itu kalian harus menggali masalah-masalah seperti perizinan dan sebagainya kenapa dikembangkan nanti akan ketemu jalan keluarnya setelah kalian teliti oh gini pasti kalau kita belum meneliti menelusurinya lebih jauh itu kita gak akan ketemu kita menembak tetapi kita turun ke lapangan kita diskusi kita tanya jawab kita lihat proyek yang sudah selesai mana saja apa hasilnya berapa kan melihatnya lebih teliti dan galang makanya di tiap perguruan tinggi apakah di mana aja yang sekolah tinggi mengadakan penelitian itu untuk mencari kebenaran tidak bisa semudah kenapa gini sih musimnya gak gini telitilah dulu itu namanya penelitian penelitian saya banyak tentang peraturan-peraturan daerah karena saya jurusannya otonomi daerah terus disitu banyak saya temuin yang memang ada banyak kesalahan dikembaliin lagi kesalahan itu kadang-kadang malah gak ubah tetap diperlakuin sama mereka itu sudah pernah saya temuin dalam penelitian berarti kita gak bisa mau kita yang muncul setelah kita kalian ini punya tugas meneliti meneliti penelitian banyak kayak si Win dari sisi perizinan kayak itu dari sisi peraturan daerah dari sisi dari sisi mana itulah yang namanya hasil karya untuk membangun dan membantu pemerintah jadi perguruan tinggi itu dari dikti-dikti penelitian ini jadi kalian nanti kalau sudah turun ke lapangan dan neliti bener oh bener ya gak bisa karena ini kayak gini ABCD nya banyak salah juga ngaca-ngaca orangnya gak melakukan yang bener ketemu lah disitu banyak dari apa yang kita diskusikan dalam kelas setiap hari ini itu bisa menjadi judul tesis kalian apa yang akan ada jalan kalau kita melihat secara gamblam satu pengaruh pengaruh teknologi kedua pengaruh perkembangan dan pertumbuhan masyarakat ketiga pengaruh peraturan itu sendiri sudah lewat waktu atau belum dengan perilaku masyarakat yang ada itu hanya kita lihat dalam sisi yang ini tapi ketika kalian turun ke lapangan dan melihat lokasi dan melihat siapa pelaku-pelaku yang berada di lapangan tanyalah sesungguhnya apa ya mereka gak bisa disitu baru ketemu tapi dalam gambaran kalau kita ini saya dulu juga waktu sekolah hukum apa sih hukum yang dipelajari apa sih juga pusing lah mikirnya banyak amat hukum tapi saya ngapalnya ternyata kita orang hukum adalah orang-orang yang bisa membaca bisa menelak lebih jauh bagaimana peraturan-peraturan yang ada yang berlaku di sila sekeliling kita dan di negara kita bagaimana yang salah mana yang benar mana yang bisa ditegakkan mana yang bisa kehanyut belum bisa dimenerin banyak sekali jadi kita adalah disebut orang ahli hukum mengerti benar posisi hukum itu adalah bagaimana berupaya mencapai sebuah keadilan dan kemahmuran masyarakat banyak bagaimana peraturannya juga bisa mendukung sepenuhnya atau enggak banyak bisa dicari tiap tahun kita sudah penelitian penelitian terus harus penelitian dosen harus meneliti itulah banyak ditemukan tapi kalau kita belum meneliti kalau S1 penelitiannya cuma masih di permukaan tapi kalau kalian sudah S2 nanti penelitiannya bukan di permukaan lagi digali terus digali sampai dalam dimana titik temunya yang paling akurat yang bisa ditegakkan karena kan saya juga lama dulu berpikir apa sih sekolah hukum ini belajar ini belajar ini apanya yang dicari bagaimana aturan-aturan yang melekat yang harus kita jalankan baru ketemu bisa apa apa diterusin lagi sekarang jam 11 berapa sih selesainnya jam 11.20 masih setengah jam kita lanjutin dulu nanti disimpan dulu pertanyaannya nanti baru nanya lagi boleh gak apa-apa belajar itu memang harus banyak nanya biar benar jalannya kita masuk kepada berikutnya sekarang kita masuk pada otonomi formal otonomi formal otonomi formal urusan diserahkan tidak dibatasi atau tidak saklet formalitas aja gak sepenuhnya diserahkan secara saklet daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengatur sesuatu yang menurut pandangannya adalah kepentingan daerah daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi kita gak boleh karena-karena menimbulkan yang saya katakan tadi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi disini kita lihat formalitas yang harus dijadikan panduan di dalam menegakkan otonomi daerah maka kita akan melihat memang urusan diserahkan tidak dibatasi tetapi tidak dibatasi kita harus membuat untuk kenyataan yang tegasnya seperti apa kita buat perda-perda perda-perdanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di pusat secara hirarkis kedua daerah mempunyai kebebas mengatur mengatur yang mana mengatur sesuai dengan kepentingan kepentingan di daerahnya masing-masing sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya tetapi tidak tetap tidak bertentangan secara formalitas dengan peraturan yang lebih tinggi daerah tidak boleh mengatur urusan yang telah diatur oleh undang-undang ini yang katakan saya formalnya seperti itu yang harus dijalankan dan dilakukan tetapi kadang-kadang melebihin ini batasan batas di sini tapi buat lebih kita harus mengatur sendiri dong wilayahnya udah dikasih kewenangan kewenangan seperti apa kewenangan kebebasan yang untuk kepentingan daerah harus mengatur pada peraturan pusat tidak dibahas atasi dalam ada kita tidak mengangkah dari peraturan yang lebih tinggi dan seterusnya ini formalitasnya bukan berarti daerah tidak boleh tidak boleh melakukan apa yang dibutuhkan ya boleh cuman tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat yang lebih tinggi secara formal jadi kalian bisa jadi pikas loh kayaknya ini saya ambil punya Pak Budi sekarang kita lihat pada otonomi real otonomi real otonomi real ini merupakan kombinasi atau campuran otonomi material dengan formal materi yang mau dibahas materi yang terkait dengan kewenangan dan sifat formal tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang dijadikan pangkal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah ini disebut dengan insul materi setiap waktu daerah dapat meminta tambahan urusan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan urusan rumah tangganya sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah ini ini standar ukuran yang saya katakan mampu gak gitu loh kalau kita menerima kerjasama asing yang sebegitu majunya di Eropa dimana itu kita mampu gak ini kadang-kadang di otos secara real kita bisa kadang-kadang kita dianggap belum bisa seperti ini kata kok gak boleh sih kok malah dipelateli belum terlalu jauh mungkin pandangan orang ya sanggup sih sanggup tapi kalau itu tengah jalan nanti perjanjian kerja ataupun sebagian terkait dengan masalah-masalah negara nah khusut juga jadi kadang-kadang tidak bukan berarti aturan itu tidak diawasi diawasi dalam perjalanannya selanjutnya kita melihat lagi bahwa tugas pembantuan ini kita melihat lagi bahwa tugas-tugas yang real yang ada di dalam masyarakat itu pemerintah pusat itu memberikan kewenangan kepada daerah itu memperhatikan kemampuan masyarakat daerah untuk mengatur dan mengurusnya sendiri bisa apa enggak itu yang kita lihat secara saya katakan konsekuensi dalam tonomi ini bahwa tugas urusan selama ini menjadi wewenang pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat daerah untuk mengatur dan mengurusnya sendiri mampu enggak lalu sebaliknya tugas yang sudah menjadi wewenang daerah suatu ketika bila mana di padang perlu ditarik kembali oleh pemerintah pusat kita enggak bisa sewenang-wenang kewenangan itu aduh berlebih-lebih aneh itu enggak bisa juga otonwiril merupakan gabungan antara formil dan material formalnya ini yang harus patuhi material tetapi bukan berarti kaku juga enggak dalam undang-undang pembentukan otonomi pemerintah daerah diberi wewenang sebagai wewenang pangkal kemudian dapat ditambah ini wewenang kamu tapi wewenang kamu bisa ditambah sesuai dengan kondisi perkembangan manusia dan sistem pemerintah dan perkembangan teknologi lalu misalnya orang ini oh enggak usah ditambah semuanya pakai cangkul semua enggak bersihin ladangnya di kebunnya sudah orang-orang sudah pakai mesin oh enggak jadi sesuai perkembangan diikuti untuk kemajuan daripada daerah-daerah dalam sisi metronomi itu lalu kita melihat kalau wewenang itu bertentangan dengan peraturan BGTG maka itu tidak dibolehkan oleh pusat tidak dinyatakan benar oleh pusat hal seperti itu nah inilah gambaran kecil yang saya kasih lihat dalam otonomi formil real material dan dalam perjalanan sistem otonomi tapi di dalam perjalanan sistem otonomi ini kita melihat bahwa ada juga kemungkinan urusan-urusan yang diurus oleh pemerintah pusat secara real daya gunanya lebih besar dibandingkan jika ditangani oleh pemerintah daerah itu yang saya katakan tadi ada juga kadang-kadang pusat berpikir kalau urusan-urusan ini yang urusnya pusat pemerintah daerah mungkin gak gak begitu sukses bisa juga maka dari penilaian dari salah satu sisi-sisi terkentu sebab itu urusan tersebut ditangani oleh pusat saja bisa terjadi seperti itu jadi kita tidak terlalu kaku dalam sistem otonomi ini ini cuma saya pengantar saja bagaimana otonomi itu dalam perjalanannya di penerapannya di Indonesia ini gambaran kuliah pertama nanti mungkin kuliah kedua kita akan masuk lebih dalam lagi macam-macam bentuk tugas dan pekerjaan kebenangan dan sebagainya akan sampai di situ izin bertanya suara saya sudah serak tak sabi ngomong dulu burungnya dipindahin dulu Pak Made udah dari tadi Pak Yon siapa tadi saya Bu Yuli Fikrian yang ngerung dari kelas B2 ini dua kelas ini kita ini ya dua kelas satu bagaimana maksudnya B2 dengan B1 B1 ya dua kelas banyak ya mudah-mudahan lulus semualah dua kelas amin amin coba izin bertanya jadi untuk yang di bahwa setiap daerah dapat meminta tambahan urusan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan yang mana orangnya kelihatan orangnya siapa ya Bu terkait bahwa setiap daerah dapat meminta tambahan urusan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan daerah ini berarti daerah minta kepada pusat mohon izin contoh seperti apa keinginan daerah meminta kewenangan itu kemudian daerah mana yang sudah ada bahwa dia meminta kewenangan yang agar bisa dilakukan di pemerintah daerah karena kebiasaan justru daerah merasa wah ini pusat kebanyakan ngasih kewenangan atau ngasih kerjaan sehingga banyak daerah yang udah ini punyanya pusat aja biar kita gak usah di kita contohnya seperti apa bu terima kasih kalau kita melihat seperti itu sebenarnya kewenangan itu kalau kita minta dilihat dulu untuk apa sampai sejauh mana kesejahteraan masyarakat bisa dimujudkan karena pemerintah mengeluarkan uang itu yang pastinya makan proses bulan ini minta besok keluar saya mau buat ini tapi apa dulu dipelajari biasanya diseminarkan apa pengembangan daripada daerah yang dibutuhkan termasuk kepentingan banyak masyarakat di sekitar mereka di daerah wilayah mereka dari situ kita bisa melihat apapun bentuknya kalau memang kebutuhan itu tidak begitu saja di jawab ya tapi dipelajari proposalnya masuk dulu apa terus diseminarkan lagi di fokus grup discussion baru bisa sampai sejauh mana kebutuhan itu sangat melekat pada masyarakat banyak saya gak bisa nentuin ada proyek-proyek orang yang saya sebutin disusalah saya saya gak mau itu permintaan-permintaan itu takut nanti ada yang kesinggung ada yang punya masalah yang itu nah kira-kira seperti ukuran memang punya keunangan kita untuk meminta kalau bisa keunangan itu dikabulkan pasti itu permintaan setiap orang tetapi tidak semerta-merta begitu saja minta itu macam-macam cara minta itu kan banyak kesulitan mulai dari kita buat wah ini gak ada gak ada kepentingan masyarakat banyak bisa terjadi ini sudah saya seminarkan sudah kebutuhan masyarakat sudah berpendapat mulai dari tingkat desa sampai ini dan sebagainya dan seterusnya bisa dipercaya gak jadi tidak segampang kita mudah memang memang ini kok jawabnya gitu nanti kalau jawabnya gak ada nanti dengan orang jadi contoh bahaya saya lebih baik saya ngasih yang gamblang seperti itu karena hal-hal yang seperti itu adalah sangat berkaitan dengan keuangan negara karena itu akan akan mendampak yang dikatakan dampaknya lebih baik lebih bagus lebih cepat sampai sejauh mana seperti apa nah disini proses itu memakan waktu yang cukup panjang gak bisa kita majuin anggaran ini mungkin kalau anggaran kita majuin minta bantuan nilainya mungkin untuk pentingan UMKM atau apa masyarakat ini sekitar 100 juta masih dikabulin tapi kalau sebuah proyek kewenangan sebuah proyek untuk membangun suatu daerah nilainya besar mungkin penilai-penilai itulah tim penilai itu tidak tidak asal menilai tapi jeli menilai sampai sejauh mana masyarakat bisa terbantukan merasakan bisa merasakan hasil daripada bangunan atau proyek yang diminta untuk membangun masyarakat di daerah Lampung Timur misalnya di daerah mana itu agak sedikit memakan waktu yang berliku-liku memang memang seperti itu mulai dari awal sampai terakhir belum tentu juga nanti kita ngajuin sudah terakhir sudah FGD sudah kasih lapangan segala macam dengan perhitungan kita kadang-kadang masih nanti ajalah menurut mereka ya tapi menurut saya belum jangan karena memang tidak mudah seperti itu omongan-omongan yang dalam undang-undang itu muluk-muluk semuanya memang muluk-muluk tapi penafsirannya ketika kita membutuhkan digali sampai titik temunya sekedar-sekedalamannya sampai sejauh mana gak usah lah jauh-jauh kita gak politik dikti aja kok sekian puluh juta pasti itu juga jeli apalagi SPJ-nya gak bisa selesai sebulan SPJ-nya mabok itu hal yang kecil apalagi kalau hal untuk proyek sebuah daerah atau pembangunan sebuah daerah boleh peraturan itu dibuat boleh dari pemerintah tapi langkah menuju ke sana mungkin agak sedikit kendalanya ada gitu boleh dibolehkan kita punya niat baik kira-kira seperti itu mau licin ibu oke udah cukup kuliahnya di cabung minggu depan ya soalnya di jam sebetulnya sih masih 10 menit 9 kurang berapa sih 11 15 minit lagi gak apa-apa ya sudah bosen cari-cari dulu yang mau ditanya nanti saya yakin kalau grup ini banyak bener nanya tentang tata negara kalau saya lihat lebih rame yang nanya grup-grup ini mungkin banyak jurusan tata negara nanti kenegaraan Pak Amin ke tata boga kenapa Pak Amin tata boga kayaknya kalau tata boga nanti kerjanya tempat-tempat pesta-pesta itu aja yang saya bisa sampaikan mungkin apa yang bisa saya sampaikan ada yang kurang jelas mungkin minggu depan masih punya waktu banyak kita bicara tentang autonomia daerah saya hanya memberi kuliahnya sudah absenfik kelas ini ya saya beri kuliahnya hanya 6 atau 7 kali yang lainnya sudah diganti Pak Budi sampai terakhir itu aja mungkin sistem terima kasih Bu itu aja saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu terima kasih Bu sehat selalu terima kasih Bu selamat menikmati